Halo semuanya, perkenalkan burung baru saya Ini burung murai batu yang masih terotolan Namanya Jati, Jati 13 Ini saya ambil namanya karena ring yang saya dapat adalah peternak dari Jati 13 yang ada di Banjarnegara Burungnya masih terotol, mungkin usianya baru 2 atau 3 bulan ya Di konten kali ini saya akan membahas perawatan harian burung murai batu terotol ini Karena burung ini masih terotol ya teman-teman Jadi saya belum membahas tentang settingan atau setelan harian untuk lomba Apalagi lomba ya, karena ini kan burung masih anakan Jadi untuk tahap-tahap perawatannya ya sebenarnya bukan settingan Cuma memaksimalkan nutrisi agar tercukupi pada burung ini Jadi harianya kita harus memberi dia asupan, terus perawatan agar burung ini selalu sehat Khususnya ya, karena burung yang masih terotol seperti ini Usia di bawah 6 bulan atau belum ganti bulu, belum mabung Itu masih rawan sekali sakit atau terkena cacingan khususnya Jadi dia akan kurus atau tidak napsumakan Jadi untuk perawatan harianya yang saya lakukan adalah Pertama-tama Pelajaran pertama untuk burung terotolan Yaitu kita harus mengajarinya mandi Khususnya mandi di karamba teman-teman Karena untuk burung yang sudah dewasa Jika dia tidak dibiasakan mandi di karamba Akan sulit sekali untuk mengajari burung yang sudah dewasa Agar mau mandi di dalam karamba Jadi untuk pelajaran pertama untuk burung murai batu Selain dimasteri secara rutin Adalah setiap hari kita usahakan dia akan selalu mandi Dan khususnya mandinya di karamba ya Agar kesehatan burung tetap terjaga Terus pas posisi dia mandi kan kita juga bisa membersihkan kandangnya lebih maksimal ya Tidak membuat burung-burungnya jadi ketakutan Selain burungnya jadi lebih sehat Kita bisa membersihkan kandangnya lebih maksimal Burung pasti akan lebih nyaman pada saat Nanti siang atau sorenya kita lakukan perawatan atau memasterinya Akan lebih mudah mengajari burung murai batu Untuk mandi di karamba pada umur-umur Masih trotol teman-teman Karena burung ini masih suka untuk mencoba-coba hal baru Apalagi kalau burungnya sebenarnya nalurinya kan memang suka mandi Jadi kalau kita siapkan karamba Mungkin nggak cukup waktu lama ya Seminggu dua minggu mungkin dia akan udah mulai terbiasa mandi di dalam karamba Biar seger setiap hari Setelah burung kita mandikan di dalam karamba teman-teman Kandang udah kita bersihkan Wadah pakan cepuk semuanya udah kita bersihkan Selanjutnya tentu kita kasih makan ya teman-teman Mandi burung trotol mungkin sekitar 15 sampai bisa setengah jam Cukup lama memang Karena burungnya kan masih dalam tahap belajar Untuk minumnya saya tambahkan vitamin Saya pakai produk E-Boutfit Ini saya pakai 2 sampai 4 tetes Atau 5 tetes dalam satu cepuk Nanti setiap hari otomatis harus saya ganti Supaya vitaminnya itu tidak berubah jadi racun ya teman-teman Kemudian untuk furnya Saya pakai gul 35 Ini karena trotol yang saya beli ini kan ekor panjang Jadi dia membentukkan nutrisi sama kalsium yang cukup Jadi saya pakai fur yang high protein, high kalsium Agar nanti pertumbuhannya Khususnya pada saat dia mabung, dorong ekor Nanti dia pertumbuhan ekornya bisa maksimal teman-teman Ini setiap harinya saya kasih sedikit saja Tidak usah banyak-banyak Mungkin sekitar kalau sendok 1 sendok makan ya teman-teman Nanti agar setiap harinya kalau tidak habis atau sisa sedikit Nanti kita buang saja tidak apa-apa Biar nanti setiap kita kasih makan ke purung Furnya selalu dalam keadaan fresh Karena kalau kecipratan air sedikit saja Nanti dia mudah sekali berjamur Kita kasih minum vitamin Furnya bervitamin Tidak lepas kita harus tetap memberikan dia extra fooding Yang setiap hari saya kasih adalah jangkrik Saya kasih antara 10-15 ekor setiap pagi Nanti sore juga tetap saya kasih lagi 10-15 ekor Tapi juga kita bisa bervariasi Paginya kita kasih kroto Nanti sorenya kita kasih jangkrik atau sebaliknya Itu akan membuat burung jadi lebih sehat Tapi tidak lepas tetap harus ngefur ya teman-teman Karena burung trotolan ini masih dalam tahap pembelajaran Nah lihat teman-teman Burungnya sudah segar, sudah mandi Kandangnya sudah kita bersihkan Kita kasih minuman yang bervitamin Burungnya juga yang benutrisi lengkap Sekarang saatnya burung dimasukkan ke kandang Mulai sarapan pagi Dan untuk rawatan harian ini saya melakukan sampai Mungkin sekitar umur 4-5 bulan ya teman-teman Pada saat sampai dia mulai ganti bulu atau mabung Karena nanti kalau sudah mulai mabung Burung tidak setiap hari kita mandikan Seperti trotol ini teman-teman Karena dia akan mengalami fase ganti bulu Yaitu dia merasakan sakit di badannya Karena bulunya sudah mulai rontok semua Ini murai batu Indukannya ekor panjang Saya lihat indukannya itu jantanya punya ekor 26 cm Kalau betinanya itu mungkin sekitar 17 cm Kalau tidak salah Jadi untuk anakannya ini seharusnya Kalau saya bisa merawat dengan benar Harusnya dia memiliki ekor di atas 20 cm Minimal 23 atau 25 cm Mendekati indukan jantanya itu sudah bagus sekali Tapi nanti untuk video selanjutnya kita lihat Seberapa panjang nanti dia bisa dorong ekor Mentok bulu ini berapa Nanti kita lihat saja pada saat dia sudah selesai mabung Pemasteran tetap saya lakukan setiap hari Dari burung yang hidup Karena saya punya burung parket yang tiap hari kan berisik sekali itu Nanti saya kombinasi dengan Masteran burung-burung kecil Ya contohnya kenari Atau ciblek Atau burung-burung kecil lainnya Yang rutin saya masterkan ke burung ini Setiap hari adalah Suara burung kenari Meski sudah trotol Burung ini umur 3 bulanan kurang lebih Dia sudah mulai ngeplong-ngeplong Jadi kalau pagi itu sudah suaranya sudah lumayan bagus Isiannya sudah mulai keluar Cuma volumenya masih belum maksimal Oke teman-teman Sekian review perawatan murai batu saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton